Tullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Diri Prasetyo Ya hari ini senang sekali Hari ini kita bisa bertemu lagi di video ini Setelah hampir satu minggu Saya belum upload video terbaru Karena ada beberapa kesibukan yang Sedikit menunda ya Menunda waktu upload Oke untuk video kali ini Jika teman-teman punya receiver Cavision Gardiner atau Cavision Gold Dengan keluhan Siarannya hilang Atau sinyal tidak ada Tetapi pengaturannya masih normal Dalam artian disini Untuk satelitnya itu masih Normal semua ya Jadi disini Terusakannya terjadi pada Power supply nya teman-teman Power supply nya ini tegangannya turun Yang harusnya 12V ini Cuma 10V Ini cukup menipu karena Receiver ini nyala Dan menunya itu juga keluar Tapi sinyalnya naik turun Naik turun Kita coba ya Ini kemarin dari rumah user Saya bawa pulang Karena Saya coba pakai receiver saya Bisa Saya tidak ngecek Per supply nya Karena buru-buru Pasang dulu Ini pakai Si band Si band ya Saya cek Ini sebenarnya yang ku Di rumah nya Padis mini Ini kita Gunakan HDMI aja Ini kalau kalian Dengerin ya teman-teman Power supply nya itu Bunyi Berderik Seperti itu Jadi Cukup Mengganggu ya Suaranya itu TV nya kita nyalakan Nah ini kita pasang ya Power supply nya ini Ini kita ukur dulu aja Jadi biar Ketahuan Kalau di Waktu di tempat user nya itu Tidak saya ukur Karena tidak Bawa alat ya Saya pikir Ya cuma Los biasa Ternyata ininya Ini Itu ya teman-teman Itu terukur Cuma 10 volt Ini kalau dicoba Ditanjepkan Disini itu Nyala Nyala Cuma dia Waktu Pencarian siaran itu Dia tidak keluar siaran nya Ini masih on Kita tunggu Ini gambarnya Kok tidak keluar Ini malah Tidak maunya Malah mode on Kita coba pakai Adapter Yang lain Ini yang 12 volt Normal Iya 12 volt Ya teman-teman Nah ini dia Dia mau menyala Dan Normal ya Kalau pakai ini Jadi kerusakan Ada disini Teman-teman Kita coba Buka aja Sudah saya buka ya Kemarin Nah ternyata Disini itu Terlihat Ada Elko yang Mengembung Teman-teman Ini ada Elko yang Mengembung Ini sudah Ini sudah nyala Ini sudah nyala Normal ya teman-teman Pakai adaptor Yang tadi Ini kita repair Kita repair Ini Jadi kemarin tuh Waktu dicoba Di rumahnya User itu Nyala teman-teman Tadi saya coba Malah on terus Tidak mau Tampil videonya Kemarin tuh Sinyala Normal Masuk menu Yobisa Tapi Sinyalnya tuh Tidak keluar Tidak keluar Sama sekali Keluar cuma Kecil banget Cuma 10 11 Dan waktu itu Saya cek Di bagian Disnya itu Masih kenceng Semua Saya pikir LNB-nya yang rusak Saya ganti LNB-nya juga Sama Terus Saya pakai Receiver saya Ternyata normal Dan Akhirnya Karena kondisi Malam Akhirnya Saya bawa pulang Ini Terus Saya cek Di rumah Tadi malam Saya ukur Ternyata Tegangannya Teruk Terus Saya bongkar Disini Ketahuan Ada Elko Yang melindung Teman-teman Ini Coba kita ganti Karena Daftor ini Menyala terus Ya teman-teman Walaupun STB-nya Di offkan Itu Ini nyala Nyala 12 volt Jadi Ini Untuk kerusakan Ini Kerusakan Yang disebabkan Oleh hardware Ya teman-teman Bukan Salah pengaturan Jadi Jangan Salah paham Kalau salah pengaturan Lagi Nanti beda lagi Kita lepas Teman-teman Ini Kalau teman-teman Ingin Praktis Kalau Ibaratnya Saya tidak punya Fumeter Saya tidak bisa Alat-alat service Di sini Ini Metoto Kalian bisa beli langsung Adapter aja 12 volt Itu murah kok Kaling 30 atau 25 Tergantung arusnya Harus 1 ampere Ini Sudah cukup Ini Kalau kita lihat Speknya Ini Cuma 1 ampere Sudah cukup Banget Kita Beri sodari Nanti kita sodari Ulang Kita coba Iseng Ukur Teman-teman Pakai ESR Kondisinya Melentung Seperti ini Ini Kalau di ESR Masih Bagus Teman-teman Cuma Kondisinya Sudah Mengkhawatirkan Ini Mungkin Kapasitasnya Yang Turun Kapasitasnya Elko Nggak Akan Saya Ukur Karena Sudah Kelihatan Seperti Itu Kita Ganti Aja Ini 16 Volt 1000 Micro Adanya Ini Di Seperti Percaya Ini Muat Pondak Teman-teman Semoga Aja Muat Gede Maksudnya Muat Di Bodinya Jelas Nggak Muat Bentar Giga Sini Akhirnya Saya Posisikan Seperti Ini Aja Ini Ya Ya Karena Kondisi Ruangannya Kenapa Nggak Beli Bang Ya Emang-emang Yori Bos Emang-emang Nori Sini Tapi Sebenarnya Ya Podo Elak Waling Gak Kan Ini Barang Bawaan Pabrik Insya Allah Lebih Awet Cantol Ini Elur Cantol Misalkan Kita Solder Gak Bapak Tepuk Tepuk Seperti Ini Set Terus Ini Bawa Kita Kasih Kabel Oke Teman-teman Ini Sudah Saya Solder Ulang Dan Sudah Saya Pasang Isi Karena Tidak Muat Nah Ini Ada Renggam Muka Muka Awet Kalau Tidak Awet Orang Biar Kesini Lagi Tidak Kita Coba Aja Teman-teman Oke Teman-teman Masuk Teman-teman 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 oke 12 volt ya teman-teman 12,12 tapi power supply ini mandiri teman-teman oke kita coba pasang apakah bisa nanti kalau nggak bisa ya ganti adapter aja ini hanya untuk cara sederhana cara apa ya perbaikan jadi bukan mengganti perbaikan kalau mengganti ya mau praktis ya langsung ganti power supply aja gitu aja teman-teman ini hanya untuk edukasi jadi kita sama-sama belajar ini juga bisa terjadi sinyal hilang tuh karena kesalahan setting ini juga bisa kesalahan setting receiver ini dia teman-teman televisinya normal cek sinyalnya nah ini ya ini 70% 76 kita setting ke anu aja kesini ini karena kemarin saya ganti ke pemiliknya itu lima tujuh puluh ini kalau nggak salah nah yang ini punya yang orangnya karena TV tabung oke oke teman-teman sekian dulu ya video hari ini semoga bermanfaat saya diri pras assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati